Oke, kemarin kita Viz baru aja ngeluarin single terbaru untuk film Kadet 1947. Oke, yang pingin nonton konten ini kita pingin ngebahas produksi lagu Maju. Nah terusnya waktu itu si Awan waktu itu kalau gak salah mencetuskan kayak, karena udah dikontak sama produser siapa tau bisa dia punya draft waktu itu, draft lagu. Iya jadi itu awalnya gue kan ini ya, gue mikir kayak kayaknya harus udah mulai ngedraft nih. Terus abis itu gue mikir kayaknya kalo gue bikin dari nolama bodat gue tau nih arah lagunya bakal kayak gimana. Iya pasti gitu gimana. Tadi kepala lo kayak gimana waktu itu? Ya coba deh liat lagu-lagu Viz yang produsernya ada bodatnya. Nah lagunya pasti jadinya begini-begini. Nah ini kan? Nah ntar dulu nih gue ceritain terus gue mikir ah daripada gue nanya bodat gue tanya Awan aja dah gitu. Terus gue tanya, Wan menurut lu referensinya kayak gimana? Terus Awan bilang begini-begini nih terus. Tapi gue udah ada draft sih, lu mau denger gak di? Oh yaudah abis itu gue denger dulu oke. Abis itu yaudah dilempar ke grup sama Awan. Iya terus oke semua. Awalnya dulu enggak loh. Enggak, gue gak pernah bilang enggak di draftnya Awan gila. Iya. Tapi beberapa lama kemudian baru lu bilang ah bingung nih gitu ya. Itu pas kita ngerjain. Tapi kan abis itu kamu juga ya. Jadi pemirsa bisa dilihat disini, pemirsa-pemirsa ya betapa tidak akurnya band ini. Selalu tidak akur sih. Selalu tidak akur. Cuma kalau di panggung kerennya akur. Keliatannya. Keliatannya ya. Ini kan persona aja itu. Iya long story short. Oke. Nah abis itu kita coba buat drafting. Pokoknya intinya dua kali pertemuan aja sih waktu itu. Dan ngerjainnya kebetulan di Kalisari. Di rumah gue tercinta gitu ya. Nah terusnya apa tuh namanya tuh. Kita waktu itu ngerombak dari draftnya Awan. Yang ketukeran beatnya tuh sama terus kan. Diktak, dektak, dektak. Konstan sepanjang lagu. Dan dia cuma sampe first atau chorus doang ya waktu itu. Ya udah first dan chorus doang. Oh berarti demonya Awan baru ideation doang ya. Belum belum belum. Belum belum. Belum baru chord lah berarti. Iya iya baru baru. Brio lah kalau misalnya bahasa biologis ya. Iya iya. Sambil di play atem. Oke. Terus? Ini ada efeknya juga. Oh itu. Itu suara hah apa? Iya bodat gak tau. Iya gue ngambil-ngambil aja dari Splice yang bisa. Menem-menuhin lagunya. Lu tujuannya bukan bikin suaranya lebar tapi menem-menuhin. Iya kadang gak tau ya kenapa kalau misalnya di prinsip penulisan lagu gue tuh. Maksudnya kalau kita-kita. Anjing nih kurang ini nih. Meskipun sebenarnya gak terlalu kedengeran banget. Cuma kayak. Ada aja gitu. Iya. Yang bikin gue bingung kadang bodat kalau nge-treat gitar sih. Yang satu udah riff. Yang satu genjrengan. Yang satu apa. Ditiban semua dia sama sekali jadi satu apa dia. Iya kan orang jadi bingung ya. Gak tapi kan abis itu dipilih. Mata sama nih mana tam nih ada opsi ini. Ini 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 gitu. Dia nambahin opsi. Tujuannya baik. Iya. Tujuannya baik. Itu drum tadi ya. Ya udah. Dram sampe loop kan ya. Iya dia pake loops. Cuma yang berubah cuma di. Yang berubah tuh di. Iya di chorus. Pre-solo dulu. Oh iya. Iya iya sorry. Di chorus-chorus berubah jadi bum bep ya kan. Ini baru masuk bum bep. Ini gue suka banget nih masuk kesini. Nah ini tuh. Iya. Tadinya tuh kalau yang dibikin sama Awan kan agak statis ya. Nah. Tak. Cuma. Entah kenapa pas denger draftnya Awan gue kepikirannya. Gue pengen tuh di lagu yang ini. Gue pengen ngebawa sisi peradaban dan TPR gitu mungkin ya. Jadi kayak. Tribal-tribalnya gitu ya. Ya jadi kalau tadi yang kayak lu bilang tuh. Kalau misalkan lu tau arah lagu gue kemana. Biasanya kayak gitu. Sekarang gue udah bisa kayak gini di. Ini gue kaget sih gue pertama kali denger ini gue kayak wah. Kata lu kayak dewa di chorus itu. Iya maksudnya jadi ada drum loop-drum loop yang catchy gitu. Ketimbang. Gitu-gitu doang. Breakdown-breakdown ala bodat. Ketimbang-ketimbang. Film in bodat selalu sama ya. Semua lagu. Semua lagu fish lu dengerin. Semua lagu fish. Kalo manggung lu cek deh baik-baik. Terus apa namanya, gue tapi setuju sih sama lu bilang, iya jadi kayak ada rasanya dewa ya disini kayak loops-loopsnya kan. Kalo dewa kan... Padahal gue ini, gue ngambil dari beat hip-hop. Ya makanya masuk banget. Coba yang tadi, yang chorus, lu isi sama rap, masuk banget itu. Tapi serius deh, gue karena ini gue amaze banget denger ini. Gue pengen tau dong, pola pencarian lu, proses pencarian lu, ini tuh gimana sih, apa gitu yang lu pikirkan. Gue cari itu, buka splice nih. Gue buka semua, itu gue dengerin kayak misalkan gue taro keyword lah. Keywordnya apa waktu itu ya? Joget. Gue, keywordnya cuma-cuma yang langsung dipilih doang kayak percussion, drums gitu. Nah untungnya langsung nemu. Jadi kayak ada yang udah loops, yang udah cakep nih, gue potong-potong aja, gue taro-taro situ. Udah jadi kayak gini. Lagi cocok, jadi emang kadang tuh... Bikin-bikin apa ya, nge-produce, nge-compose, nge-arrange kayak gini tuh kadang hoki-hokian juga sih kalo gue ya. Lagi nemu yang pas, anjing terus pas dimasukin langsung enak juga yaudah sih kata aja deh. Dan ini kan dari... Ada SMR. Ada SMR sih. Dari awal sampe abis juga gak banyak berubah kan. Iya. Nah itu karena tadi prinsip di awal gue, gue pengen... Apa ya, sense-nya tuh kayak waktu peradaban juga kan... Dramanya loops juga kan, maksudnya dari awal sampe abis gak ada yang gimana-gimana banget. Ya pengen aja nyoba bikin lagu yang kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi. Iya sih beneran, terus berubah drum juga gue nyambahin cuma yang di pre-solo nih kan. Eh sorry, sini. Ada... Itu suara apa sih, Dut? Lep-lep juga, gue ambil, potong, masukin gitu-gitu deh. BTW, gue mau pengakuan dosa doang, Ned. Kan waktu itu gue minta file floor Tom ya sama lu. Iya. Yang gini nih, file yang gini nih. Terus? Iya. Pas gue udah mixing, gue mute. Udah rame banget ternyata. Kenapa, kenapa? Gimana sih aslinya? Bunyi aslinya tuh... Deng-deng. Iya. Banyak banget kayak buat gue kayak... Aduh udah berat. Terus ya. Tuh. Oh yang ini ya, iya. Iya, ini gak jadi dipakai. Kayak... Tapi... Gulung ya, gulung. Iya, kayak... Terlalu... Akhirnya di... Terus round gitu. Iya. In the mix kayak udah gak butuh. Terus berubah drumnya di sini sih. Suara sub bassnya keras banget. Ada sub drop-nya nih ya. Itu dapet dari mana, Dat suaranya? Itu splash juga. Lo gak bunyi ada kobel gitu ya? Yang bunyi... Wuuuuh... Hehehe... 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 Lu udah terus drum sih gak banyak berubah ya, Dat ya? Hehehe... Intinya udah ya sama ya? Iya, iya. Intinya jadi utamanya cuma ada kick... Kit-nya... ...layer lagi sama bodek. Itu juga misingan lu... Ya paling EQ-EQ dikit udah gak macem-macem juga kan? Maksudnya gak ada apa-apaan yang berarti. Ya soalnya aman ya? Bukan buat yang main soalnya ya? Hehehe... Bukan buat yang main soalnya ya? Hehehe... Terus apa-apa ini terus... Secara teknis juga gue pas banget lagi nyobain software baru. Punyanya Sonox namanya Claro. Ini... Cheat-cheat banget sih. Itu buat apa Tham? Ini EQ basic ya? Itu EQ. Ini EQ basic ya. Tapi... Apa yang ngebedain dari plug-ins EQ biasanya? Gue bisa ngecek kemana ya? Apa namanya, ini dia gulungnya di mana? Lah... Tuh... Ini yang lagi jalan kayak kit A. Nah misalnya kita masuk ke bagian yang penuh deh. Hehehe... Kayak misalnya di sini. Ini cheating banget sih sebenernya. Cuma gue seneng aja. Maaf lagi nih. Tuh... Bentar 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 bentar. Maksudnya itu yang biru-biru nyala adalah... Channel yang lagi nyala. Nah terus? Oke terus terus? Oke. Taunya mana ya? Ini tadi dulu misalnya. Informasi apa yang bisa kita dapet dari sini? Nah misalnya... Mana sih channel dari... Misalnya sini nih. Hehehe... Oh ini... Nah ini kan... Yang lagi nyala nih channel. Ini misalnya drumnya. Ini ya di... Jadi gue bisa ngeliat mana... Ini... Misalnya kayak ini bagian yang... Mau saya go ini. Ini frekuensi bawahnya ya. Ini frekuensi atasnya. Mana lagi... Yang lagi rame di bagian mana? Oh kayaknya jadi... Lu OO gimana coba Dat? Cuma part-partnya doang aja gitu Tam. Biasanya kan kalau misalnya pakai plug-ins IQ biasa tuh... Itu tuh cuma... Misalkan kita buka channel kick gitu misalkan. Nah... IQ nya tuh IQ kick doang. Ya. Terus RTA nya tuh paling... Ini jadi ramean gitu ya. Jadi gue bisa lihat semuanya. Bisa di compare gitu ya. Bisa gue compare. Compare-nya langsung di satu layer gitu. Itu di... Jadi ketahuan... Oh disini ternyata... Pas masuk chorus terakhir... Bassnya segini nih. Ya ini over. Ini kayaknya kalau di kick nih misalkan... Ini gue cut disininya aja deh gitu. Tapi dengan analogi yang tadi kan... Kita maksudnya ngerti gitu. Kalau penonton mungkin ada yang gak ngerti Dat. Analogi yang lebih simpelnya gimana Tam. Bahasa lebih mahasisnya. Mungkin bahasanya ibarat kata... Tadinya kita biasa ngeliat EQ tuh per instrumen. Misalnya EQ bass. EQ guitar. Kita bukanya satu-satu nih. Nah sekarang ini ada plug-in yang... Semuanya tuh bisa keliatan di bagian sini. Maksudnya kayak... Oh ini EQ yang lagi jalan di bagian sini ini. Oh gitu. Jadi lu bisa lebih cepet shiftingnya. Lu bisa compare juga. Jadi misalnya... Kalau snare gitu misalnya lebih tinggi di sini ya. Kick-an di bawah. Nah lu kan ngeliatnya cuma salah satu. Cuma salah satu. Lu bisa lihat dua-duanya. Jadi lu tahu mana yang... Yang perlu di... Balance lagi gitu. Ibarat kata kalau buat gue ini kayak ibarat kata... Nasi goreng nih. Iya. Kalau biasa kita ngeliat nasi goreng udah jadi. Nasi goreng jadi. Nah sekarang ada plug-in nih. Buat ngeliat nasi goreng. Ini garamnya segini. Ini segini. Jadi udah per-per. Instrumen keliatan jelas. Jadi gak nyambung. Takaran-takaran itu. Betul. Iya. Jadi gak kayak lu masak, Nen. So far itu buat drum. Mantap-mantap. Terus. Apa tadi nama plug-innya? Claro. Punya Sonox. Baga pantam? 1,2 apa? Enggak salah. Ini gue juga trial. Ya boleh enak. Ya boleh kan enak gitu. Berarti ini... Lu beli gue license kita bagi-bagi ya. Ini drum berarti waktu lu nulis dulu. Modelannya lu hoki-hokian aja ya pada intinya prinsipnya ya. Ketemu yang mana lu dengerin satu-satu. Enak masukin gitu ya. Gue masukin satu-satu. Eh gak enak, gak enak, gak enak. Sampai ketemu yang... Ini bit hip-hop ini nih. Hip-hop. Kenapa ya? Dia emang suka kayak gitu ya. Masukin atu-atu cari yang enak ya. Ketemu bit. Jadi modelan lu tuh biasanya awal tuh tanpa arah gitu berarti ya. Karena dia gak tau amin mau dikerjain sebenernya itu. Makanya gue cari sebanyak-banyaknya aja. Mana yang ketemu yang enak ya udah. Enak kan? Notet pak, notet pak. Notet pak gitu ya. Ya enak kan pak gitu. Ya udah. Enak-enak-enak. Lanjut tam? Ya lanjut. Yang suruh main apa? Abis drum sama efek. Oh iya efek tadi gue belum singgung banyak sih. Nanti ya efek sebodat biasalah. Dia punya ambience-ambience yang gue juga gak ngerti sebenernya. Menit berapa? Tuh. Memberikan unsur-unsur kengerian. Iya. Iya. Meskipun gak kedengaran jelas cuma ya gitu entah kenapa gue. Nambahin feel ya. Iya setiap jelas. Nambahin, nambahin. Terus belakangku. Itu kan. Sebenernya kalau gak ada juga gak apa-apa. Tapi kalau ada. Kalau ada gak, gak apa-apa. Nggak, nggak, nggak. Poin gue adalah. Kalau gak ada gak apa-apa. Kalau ada bikin feelnya tuh beda banget gitu loh. Enggak sih. Gue pengen ada ya. Gue sih pengen ada sih. Orang kedengeran emang lu gak denger di lagu? Dengar, dengar. Kalau gak ada juga sebenernya gak apa-apa. Ini kalau gak ada nih. Kalau menurut gue gak apa-apa. Orang kalau gue produksi gue gak apa-apa. Suka-suka gue dong. Nih yaudah coba-coba kita. Ini kalau gak pake ya. Iya. Si. Tuh kentang. Tapi masih gak apa-apa dong. Iya dong. Kan gue bilang kalau misalnya pake ada jadi menambahkan nuansanya gitu loh. Tuh gini berarti anggap aja nasi goreng ada bawang gorengnya. Ada ya enak enggak ya. Iya, iya, iya. Tapi gak apa-apa. Ya udah gitu dong poin gue. Oke. Ribet lu pada. Sip. Oke. Drama sama efek udah. Iya. Sekarang masuk ke. Masuk ke. Gitar dulu kali tem. Masuk ke gitar boleh sih. Akustik tuh akustik. Akustik ya. Nah akustik lucu nih. Gue mau merekaman. Kagak bawa mic. Ya bener. Akhirnya gue pinceng. Tapi iya. Atau Om Joseph Mandurung. Di sini kita berterima kasih ke Om Joseph Mandurung. Yaitu. Shout out. Makasih Om. Dengan Audi LME 87 nya. Jadi dia tuh adalah audio engineer senior ya. Oh iya. Ya kita masih sekolah. Dia tuh udah. Dia mixing Noah. Pokoknya iya. Dia mixing Noah. Siapa lagi? Banyak banget. Wali. Terus. Terus. Hell Crush juga. Dead Metal yang dulu. Abum Dosa tuh. Pokoknya. Pegangan major label. Hampir semua band tuh ke dia. Terus dia tuh. Sekarang. Dia produksi. Barang juga ya. Hei. Produksi apa? Produksi barang. Barang apa? Oh barang. Produksi barang. Iya. Produksi barang. Iya. Dia bikin brand. Brand audio gitu namanya Audiel. Jadi ada mic. Ada. Dan ada produk-produk lain yang kita belum boleh sebut sih. Oh iya iya iya. Gitu kan. Nah disini. Terus. Pertama karena lupa bawa mic. Akhirnya dikirmin sama om JM. Boleh nih pake dulu aja nih. Pake dulu aja. Pengen beli awal ya kan. Iya. Tadi gue kira masih ada stok gitu kan gue lupa. Terus kayak. Oh. Apa gue beli aja kan dia abis launching tuh. Yang seri barunya. Ternyata seri barunya belum. Belum ada. Belum ada. Belum launching gitu. Baru-baru marketingnya doang gitu. Yaudah akhirnya. Benjamin. Yaudah. Rekaman deh. Rekaman. Dan lucunya juga nih pas buat nge-take gitar akustik. Kan di rumah gue tuh gak soundproof gitu kan. Terusnya kayak. Ini lucu sih. Gue sama Bodat disuruh keluar anjir. Bodat sama Diki gue suruh keluar. Awan waktu itu abis nge-take bass. Pulang. Pulang. Gue suruh pulang waktu itu. Jam kamar dinding gue tuh gue turunin dulu. Iya gitu tuh. Biar gak boleh klak 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 klak. Pokoknya kita nunggu sampai jam 12 malem. Terus bahkan gue di depan sama Bodat ngobrol dikit aja dimarahin. Jadi gue sama Bodat di depan rumah diem-dieman aja gitu. Iya. Saking bocornya. Saking bocor ya rumahnya Adnan gak di soundproof soalnya. Tapi ada colornya sih buat gue jadi enaknya agak roomy. Nah itu dia gue mau nanya tuh. Terusnya gitar Rehan tuh ngaruh juga gak sih tem? Ngaruh-ngaruh. Ini makasih juga buat Rehan nih. Kita minjem gitarnya doi. Sama ini gue makasih ke lu Sinan karena lu udah memberikan yang terbaik. Ya asik. Karena warrior information gitu ya. Si Adnan tuh waktu nge-take gitar ini tuh. Hari itu juga tuh sebenernya belum tau mainnya kayak gimana. Iya. Nah ini gitar akustiknya. Keren banget kan. Tapi ini sesuai dengan ini sih. Sesuai dengan mood board. Dan dengan moodnya juga. Karena kan sebelum di taruh gitar nyata ini yang di take sama dia. Gue ngambil sampel lagi kan kayak. Ngambil lagu orang. Iya lagu orang. Lagu orang gue pinjem dulu aja deh. Tapi gak dipake abis itu. Buat ini ya contoh-contoh. Buat contoh aja buat mood. Nah waktu itu kan kayak si Kadet 1947. Sebenernya kita mau menggambarkan nuansa waktu itu gitu kan. Hopefully waktu itu. Lagu kita bisa ngebawa. Nge-bring back ke nuansa itu gitu. Nah bodat. Waktu itu nyari sampelnya itu. Delta Blues. Wah kayak Adena Diotomo gitu ya. Iya. 47 ya mungkin di Amerika kayak begitu. Iya. Di Indonesia beda cerita dong. 47 nya beda dong. Ini kan 47 Indonesia. Iya makanya kayak oke. Mungkin kayak gitu yang terdekat dengan tahun 1940 kayak gitu kali ya. Delta Blues kayak gitu. Ini yang akustik. Apa bocor sih yang lainnya? Ntar gue mau liat lu. Foyafruit sama santur. Tam gue ada pertanyaan nih. Boleh. Boleh ngeliat ini nih. Ini kan kalo gue liat. Ada. Channelnya nih ada yang di atas satu. Ada yang di bawah dua nih. Ini kenapa dipisah gitu Tam. Apa beda suaranya. Yang pertama gue pengennya. Deng. Deng itu di tengah doang. Yang ngejawab tuh. Neng. Yang pake slider nya. Tindak ke kiri kanan. Oh begitu. Surround. Ini didiki sama di atnan gak kedengeran. Soalnya mono kan. Monitoring nya. Betul. Jadi pas di. Pas masuk di. Siapa namanya. Di ininya peradaban nih. Di apa namanya. Di santurnya peradaban nih kan ada yang. Itu baru gitar jadi full stereo. Gitu. Ini panner juga yang satu di tengah. Yang lainnya 50-50. Bawahnya baru yang. Neng. Itu baru yang cepe-cepe. Luar yang full. Gitar mainnya pake Helix. Helix native. Jadi semuanya digital. Gitar colok. Sound card doang. Masuk Scarlett. Laksudnya gue proses di Helix. 2021 banget ya. Apa? 2021 banget. Oh iya. Kebutuhan efeknya pada pake apa aja tam. Biasanya orang-orang ini. Gitarnya efeknya apaan aja tuh. Nah masalahnya gue buat buka ini. Plugin nya gak bisa. Gak kuat laptop ya. Kira-kira aja. Jadi bukannya sosok rahasia nih. Kira-kira. By lisan aja by lisan. Mainly pokoknya gitar overdrive ampli gitu. Cuma ya pas bagiannya. Bagian yang butuh fast ya overdrive nya ganti fast. Gitu doang. Biasanya sih. Mainly gain nya kenceng di ampli. Gain overdrive tuh dikit buat kayak satu. Atau setengah. 0,5 atau. Satu. Satu ya bukan satu sampai 10. Sekalian satu gitu. Jadi terus sih. Abis itu. Masuk ampli. Kemarin kalo gak salah lagi pake. Plexi ya. Kemarin dik ya kayaknya. Oh iya. Kemarin pake plexi ya. Pake plexi. Martial plexi. Kabinet juga punya martial plexi nya. Udah. Ini Firebird ya. Iya. Tipis-tipis gini Firebird. Terus nambah gitarnya Atnan. Ini Tele. Terus itu yang pas itu. Terus verse 2 tuh ada. Ada gitarnya Atnan. Ini kayaknya suara strato ya. Enggak ini Tele. Oh Tele nya. Kalo denger kayak gini doang tuh ada joroknya ya temen. Iya. Tung. Gitu. Terus. Tung. Lu mau gue teriakin. Tung. Pas ref2 baru nih. Ada nambah gitarnya Atnan. Yang tadinya mainnya ceket-ceket. Iga masardi style jadi. Jadi fast fast. Iga masardi style juga. Pandu fast Tony. Itu cocok Denan masuk ke kopsa. Anjay. Jadi kalo digabung sama gitarnya Diki. Wow gahare. Gare gak Dat? Emang dua-duanya tuh main. Kayak gitu juga. Beda. Beda. Yang gitarnya Diki ke partnya Diki. Oh iya deng. Bedanya kalo Atnan tadi slide kak. Terus disini kayaknya kalo gue perhatiin. Modelan karakternya tuh kenapa. Dua gitar ini dibikin kayak gini tuh. Kayak gue tuh kayak. Yang gitar gue lebih ngambil suara yang tipis. Iya. Lebar gitu. Atnan tuh kayak ngambil suara yang. Fast yang jorok banget ya. Yang gemuknya gitu ya. Dari jaman Con Fiction kayak gitu tau. Iya. Karena callback ke. Emang karakter Travis jaman yang lama-lama. Iya. Jadi. Gimana karakter Travis jaman yang lama-lama. Iya. Atnan dengan gitarnya Les Paul. Terus masuk. 011. Abis itu masuk ke. Apa? Big Muff. Abis itu masuk Amplilai. Iya. Udah gulung semua. 011. Diki 09. Diki 09. Gitu. Terus. Ya ga banyak lagi sih. Gitarnya. Terus yang paling chorus akhir doang. Kalo rhythm mah yang beda. Ini Firebird juga. Terus diayarnya sama berupa kayak gitarnya Atnan yang tele. Oh ini gantian nih. Lu yang agak tebel. Atnan laga pipis ya. Pipis ya. Ini ngaruh di pick up nya ya. Pilihan pick up nya ya. Pilihan pick up nya ya. Kunci nya dimiring-miringin. Gitu. Terus gitar. Kunci-kunci miring tuh. Berarti si Doci PWG. Harusnya suka. Kenapa emang? Karena dia pernah nyanyiin di Metal Ichan. Oke gimana tuh. Popang kuncinya kurang miring. Kurang miring. Itu judul lagi apa? Kurang miring. Iya iya. Ape. Jadi kayak Doci seneng nih mainin ini kayaknya ya. Coba lu kasih denger deh. Iya. Mungkin suka. Mungkin dia suka. Tapi kalo misalnya tadi gitar digabungin. Kayak dapet. Ada nuansa. Bukan modulation. Apa namanya dik. Kayak pitch shifter gitu jatuhnya deh. Kalo gue denger tadi. Iya. Mungkin karena perbedaan frekuensi ya. Ada yang lebar. Ada yang gemuk gitu. Iya. Jadi seolah-olah kayak. Ya. Kayak dual. Gitu. Coba gimana jelasin nih. Bedanya lebar sama gemuk. Nih. Kalo. Bahasa manusia coba ya. Misalnya gue ngomong A gitu ya. Gue ngomong A. Kalo lebar tuh A gitu. Dibuka lebar A. Kalo tipis. E. Yang gemuk. Ini yang gemuk. E. Terus kalo yang tipis tuh A gitu. Tapi dapet dong. Iya maksudnya. Lu ngerti kan. Tipis. Yang gemuk. Coba lu tanya Tom Holland tuh. Ngerti gak? Iya. Lu kan orang teknis banget. Jadi kalo tipis tuh ngambilnya yang mid high gitu. Terus kalo yang gemuk tuh ngambilnya mid low. Dapet bobotnya. Masuk pre solo ada gitara di kini ya. Ya. Nah ini gue bisa. Ini dari demo doang ya? Engga. Gue bikin gitara baru. Nah ini ini chainnya nih. Wuh tuh buka coy. Chainnya nih. Rahasia gitar. Ini masuknya. Yang bagian sini gitarnya masuknya ke red. Pake red. Amplinya. Masuk ke orange. Ini retailnya masih pake email gue dong ya? Masih pake enggak ini udah ganti gue. Oh ganti lagi. Tidaknya tiga hari lagi mati ini. Hidup trial ya. Pandemi bro. Dibeli susah. Yang penting gak bajakan. Yang penting gak bajakan. Terus baru deh. Gitarnya Diki pas bagian solo pake. Kita pake Wemi ya. Wemi. Itu pake estrat. Chainnya cuma. 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 Distorsi. Abis distorsi masuk. Ini pake ringer fast. Pake fast sorry. Bukan distorsi. Abis itu masuk ke flanger. Abis flanger masuk ke ampli. Rock or flop juga. Ini kabinetnya gue ngambil punyanya. Si Bogren. Bogren digital. Hasilnya. Hasilnya. Ini di layer 5. Kenapa harus di layer 5 Tam? Jadi kalo satu. Misalnya satu di tengah. Culun aja buat gue. Gitu. Jadi kalo kalian rekaman. Take last banyak-banyaknya. Ingat prinsip bodat yang tadi. Penuh-penuhin aja dulu. Penuh-penuhin aja. Paling yang pusing yang mixing. Ya ntar tinggal bilang nih dibuang nih. Enggak ya. Bukan. Audio engineer di higher emang untuk itu ya. Gue aja ya. Membangsa. Gitu. Terus gue masukin lagi ke delay. Pake punya kuasa. Biar lebar aja gitu. Ini di pause kan tapi. Pas pause mixnya. Ya in the mix. Yang di heli sih cuma masuk fase sama flanger sama ampli. Soalnya kalo satu tuh. Gak ada telat-telatnya gitu loh. Kan kalo rekaman. Lo gak mungkin exact mainnya sama kan. Iya. Di take satu dan take dua. Berarti lima kali nge-take dong tadi. Lima kali nge-take. Bukan di copy ya. Lima kali take beda. Biar ada salah-salah. Biar ada salah-salahnya. Jadi rusuh gitu. Ini yang asli. Kalo ini tiga nih. Terus gue bikin lima aja sekalian. Tuh nan. Biar rusuh aja gitu. Jadi disaat orang bilang. Rekaman tuh harus rapi. Kita malah. Gimana caranya berantakan ya. Ah itu mah terlalu. Terlalu apa ya. Enggak sih. Sesuaikan dengan konteks. Kebutuhan. Kalian aja gitu. Bebas mau rapi boleh. Mau berantakan kayak gini. Tapi selama masih cocok mah yaudah. Ya apa-apa gitu. Gitu. Yang penting. Elunya sendiri enjoy. Yang penting enjoy dan sesuai sama deadline. Dan lupa. Woyo. Woyo banget. Makanya lagu-lagu fish. Isian drum segala macam. Kita gak perlu rapi-rapi bro. Iya gak perlu rapi-rapi. Jadi pertanggung jawabannya kalo live juga gak tinggi. Isian gitar yaudah seadanya. Yaudah seadanya. Habis gitar. Bass. Terus. Cuman dua layer doang ya. Bass. Enggak sebenarnya satu. Yang satu DI utamanya. Oh. DI nya gue biasa cuma compare sama EQ doang. Ngambil low nya. Ini di ream lagi? Enggak. Enggak belum. Ini yang bass nya dong. Ya culun lah ya. Ini di dalamnya juga DI doang gitu. Cuma buat ngambil. Nah ini waktu demo juga udah kayak gitu kan bassnya. Isiannya. Aji. Kakit banget Aji. Udah lu agak singen apaan sih. Kakinya naik goy. Kakinya naik. Udah tau nge-trum. Gimana tadi. Kita tidak usah meng. Tidak usah menghiraukan. Ya apa namanya. Yang dari demo ada beberapa dikit-dikit yang di twist sih. Oke oke. Sisanya sih sama. Ini jadi tadi DI nya. Yang clean. Iya. Terus masuk ke ampli. Ini gue buka dulu. Unfreeze dulu. Ampli nya pake. Apa nih. Tutup helix. Ini apa ya. Ampli nya apa ya. Gue lupa ya. Ini liat aja. Ini apa. Roland Cube. Woody Blue. Woody Blue tuh ini gue lupa. Ampli nya. Ampli nya. Ampli apa. Gue lupa. Terus ini. Pitchifter emang ada Pitchift nya ya. Gak nyala kan. Gak nyala nih. Iya. Itu berkeren aja Tamm ada kayak gitu. Gak kayaknya gue juga. Gue ngambil dari preset. Terus gue mati-matiinnya gak cocok gitu. Oh jadi bass masuk kompresor. Abis kompresor masuk distorsi. Tapi nge-split. Ya tapi ke layarnya dibawah gitu Tamm. Karena nge-split. Nge-split. Displit. Jadi ada yang channel kena distorsi ada yang gak. Ada yang langsung masuk dua kali. Masuk dua channel berarti kan ke ampli nya. Masuknya dua channel bener. Masuk ada yang ke distorsi. Ada yang gak lewat apa-apa. Gitu. Jadi gue bisa blend yang distorsi sama yang gak. Iya 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 iya. Gitu. Terus baru masukin yang bawah aja gak split juga. Ada yang kena kabinet. Ada yang gak. Kabinetnya pakai. Empat kali sepuluhnya Ampeg. Terus M7B. Ini settingannya gitu lah. Terus. Udah. Boom. Kenapa. Kalau gitar tuh layarnya banyak. Bass layarnya dikit doang gitu. Karena bass itu menurut. Jadi gitar kenapa layarnya banyak buat ngelebarin. Tujuan gue. Gue bakal spread. Biasanya di workflow gue kalau nge-mix. Gitar gue lebarin misalnya kayak. Ada di kiri doang. Di kanan doang. Atau kiri kanan gitu. Kalau bass. Gue pengennya stay di tengah. Mono. Jadi biasanya channelnya gue dikit pun. Jarang banget gue pakai. Bass stereo. Kecuali. Lagu-lagu yang butuh bassnya stereo gitu ya. Itu baru gue bikin stereo. Ini doang ya. Apa namanya sama aja. Jadi bassnya kalau digabungin. Suaranya gini. Pas-pas ref. Kenapa? Kecinya miring. Nah ini emang pengakuan dosa deh. Apalagi itu. Jadi ceritanya. Aslinya kan mainnya gak miring. Gue picip satu-satu. Udah ada. Biar belok. Biar ikut. Itu gue bikin sendiri. Ini tuh ya. Yang kata kita mau masukin diminis itu gak sih. Gue mau masukin diminis sama Diki. Akhirnya. Gak masuk lagi. Bahasnya nahan kan soalnya. Bahasnya gak ikut diminis. Jadi gue picip. Kita cut-cut perpik. Cut-cut perpik. Tang teng teng teng. Tapi kenapa Awan gak langsung main kayak gitu aja. Ya kan dulu belum kepikir. Ini baru kepikiran pas kita udah mau pulang. Iya pas kita udah mau pulang. Gitu. Tuh so far bass gitu. Oh sama ini ya tau. Ada bass satu lagi pake bass busuk gue. Oh iya. Itu rhythm channelnya. Itu bukan bass yang busuk Nan. Lu yang busuk. Anjay. Kaga dirawat orang mah. Tapi jadi buat part lagu. Kok buat? Ini kenapa nih? Buka iLock. Bentar salah salah salah. Nah nih. Jadi pas bagian solo. Kan ada rhythmnya. Rhythmnya kan aslinya cuma gini. Kok kurang gahar ya. Karena kan solonya kan rusuh banget tuh. Pake wami-wami-an. Oke. Gak kedengeran ya jadi rhythmnya gitu ya. Iya jadi gitu. Kira. Terus kenapa tiba-tiba lu kepikiran itu Tom? Ada bass aja kan di rumah lu. Iya. Nganggur di stand. Dik, ambil dik. Terus gue bikin fuzzy-fuzzy bass pake ring modulator gitu deh. Biar tadinya pengennya kayak corn-corn gitu jadi. Oh. Tapi gak ada suara bassnya acan ya. Gak tebel gitu. Apa-apa? Suara bass acan. Gak ada suara bassnya acan tuh gak berasa sama sekali. Acan? Sudah. 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 Ngedacan gitu. Gak ngeberasa gitu. Jadi kayak karena emang di gue filter gitu. Flownya gue. Oke. Jadi tetep biar kawin kesini. Iya. Pertama ngeliat bass nganggur jadi kayak gini. Kalo sama waktu itu ngeliat kelinci nganggur jadi apa ya? Jadi sate. Iya jadi gitu. Mantep, mantep, mantep. Ide nya boleh lah. Iya, iya. Tolok-tololan aja lah. Iya. Tadi itu. Sekarang kita lanjut ke keyboard ya. Oh iya deh keyboard ya. Keyboard sih so far. Ini bodat bikin gamelan-gamelan. Pake apa sih ini? Arpegiator. Arpegiator gamelan. Terlalu ntar kita akustiknya ke bunyat lu. Nah nih. Lu kan ada ginian nih. Ada gamelan-gamelan nih. Ada dari pluginsial Logic. Oh Bowen Logic. Iya Bowen Logic. Namanya apa gamelan? Iya gamelan. Oh gamelan ya? Iya. Tapi. Ya emang. Tapi kita makanya yang arpegiator gitu. Jadi kita cuma nahan di C sama nada minornya. Sama C lagi tinggi. Oh jadi ntar dia langsung generate sendiri ya? Karena arpegiator. Polanya. Jadi depan ada horn. Ini gue udah tau pasti dari Splice gue. Iya lah. Gue sudah pake lagu. Pake sampel itu juga di Denisa. Terus ini ada flute. Ini buat ular-ular naik. Itu. Kayak Naruto ya. Terus ada santurnya Pradaban. Padahal. Kan gue ngasih mood board tuh ya. Terus kalo di referensi yang Arvo Kasih tuh. Yang Bhaskara Kasih. Dia ngambil Kiblat tuh ke. Kiblat. Album Viva La Vida nya Coldplay tuh. Apa judulnya? Ya abu Viva La Vida. Viva La Vida juga ya. Viva La Vida nya Coldplay. Ya Viva La Vida. Tuh Viva La Vida tuh. Oh iya iya. Bener. Nah iya gue banyak ngambil referensi dari situ. Itu cuma kepikirannya tuh. Entah kenapa ada part yang. Mungkin di Coldplay isinya itu pake krompet. Ini part ini bisa nih diambil. Cuma kayaknya enakan dibelukin pake flute. Coba deh gitu. Karena kita pingin lebih Indonesia aja ya. Suling gitu ya ceritanya. Cuman kita gak nemu plugin suling. Ya udah masukin flute waktu itu. Plugin bawaan logic juga kok flute nya. Coba yang aslinya emang gue juga emang. Kepikirannya harus rasanya sesuling itu Dik. Jadi yang sebelum gue proses tuh bunyinya kan kering banget. Bukan kering sih gimana ya. Ya udah. Ampasnya gitu ya. Asitis aja gitu kan. Kurang berangin gitu ya. Iya kurang angin gitu. Jadi gue distort dikit gitu loh. Gue lagi doyan pake berzaknya wave. Tuh jadi kayak ada ludah-ludahnya. Iya iya iya. Lebih kerasa. Ada kayaknya. Terus terus? Terus abis itu apa lagi dat ya lu nambahin. Oh iya by the way waktu itu kan. Gue nganuinnya ngasal-ngasal dikit tadi kayak waktu itu. Terusnya dikit tambahin tuh yang itu. Gimana? Jadi modelanya tuh kita tuh kalau bikinnya. Dua-dua itu si apa anjolinnya itu sama. Anjolin. Apa anjolin? Satur. Satur. Bukan mandolin, mandolin. Bukan bukan mandolin. Bukan gak? Terusnya dikit tambahin. Nah itu apaan itu kayaknya woody wood pack. Kayak gue juga bingung. Enggak jadi modelnya itu pada intinya biasanya tuh gini. Nan waktu itu kan gue lagi kayak apa. Lagi buntu terus gue bilang. Nan lu coba deh Nan main-main ngasal gitu. Terus Atnan tuh biasanya dengan ngasal-ngasalnya dia. Gue sama bodat tungguin aja tuh. Iya pasti nemu tapi. Terus tiba-tiba bodat biasanya bodat tuh yang nyawet dulu. Enak tuh. Tek. Nah terus abis itu Atnan ya tadi gue lupa. Tadi gue cuman inget ininya doang. Abis itu gue buat ulang lagi. Modelannya biasanya gitu. Soalnya gitu. Iya. Jadi kalau lulusan gue tuh gue sebagai kurator. Iya mereka. Nih jadi operator. Nih jadi bodat tuh kurator nentuin. Oke ini oke atau enggak. Terus ya Atnan tuh yang biasanya ide-ide awalnya. Basenya. Terus gue biasanya yaudah ngerapin aja dah. Iya. Iya kurang lebih gitu dah. Abis itu apa? Flute. Abis Flute. Santur. Santur terus. Ini ada Roots. Kayaknya dari Awan deh nih ada Roots deh. Cuma nadanya gue ganti ngikutin chord-nya yang baru ya. Iya itu Awan. Demo awalnya Awan. Betul-betul. Cuma chord-nya gue ganti gue. Nah ini juga ciri khas kalo misalnya Awan tuh pasti ada soalnya. Iya pasti pake-pake Roots gitu. Terus. Apaan sih Didat tuh nambah-nambah noise nih? Apa sih Didat? Iya fillin-fillin aja. Kembali ke konsep bodat penuhin aja dulu. Iya. Yang gue kecilin buat suara glitz-glitz. Tapi dari suara-suara ini sebenernya bodat banget. Iya yang gini-gini nih kan ya. Iya. Bodat banget suara ini tuh. Di kepala bodat tuh kayaknya isinya emang kayak gini-ginian gitu. Elektroniknya suara-suara glitz-glitz kan. Elektroniknya suara-suara glitz-glitz kan. Ada ini. Apa? Monyet main simbol. Terus apa sih nih? Ini ada scene teksturnya dia. Iya. Ya itulah. Itu ngikutin tekor berarti ya? Iya. Masa ngikutin? Oh. Gatau deh. Jadi kerasa kan mana yang bunyinya bodat tuh yang begini udah. Yang noise-noise terus. Industrial pisana. Dia soalnya dengerinnya BMTH mulu kan. Enggak mukanya juga industrial. Iya betul. Tapi gue belum advance. Ini gue masih otak-atik dari plug-in sebawahan. Terus kan disitu kan terbatas ya belahannya ya. Tapi worse gak? Ini worse sih worse. Worse dong. Terus udah. Setelah ada horn pad. Gatau nih bodat ngirim lagi ada hornnya buat apa. Gue bingung kan. Gue tebelin lah. Ini ini kalau ini. Ini ini kalau ini. Mantep asyik. Saya kan. Bok ending. Ya tadi. Gue udah tambah-tambahin dulu. Ini ada muskin horn, muskin nape. Ya buat nambah seru sih ya boleh lah. Oke channel ungu udah semua tuh tak? Channel ungu enggak. Sama abis itu ada strings. Biasa gitu. Gue sama Diki bikin ada pasangannya setiap ada horn pasti ada strings ya Dike. Cuman nih kebetulan kemarin kita nyulisnya lagi males aja. Biasanya string tuh kita per satu nada, satu channel biasanya. Iya. Enggak itu. Enggak kemarin akhirnya gue minta Dat kirimin dia Dat. Gue benerin semua Dat. Kemarin hornnya kemane. Stringsnya kemane. Oh pasti ngaco banget ya? Enggak ngaco, progresif. Enggak bener di palanya kalau ketawan ada apa? Ada monyet lagi main simbol. Iya kepala gue isi yang monyet main simbol. Otaknya atnan setengah sendok nyam-nyam. Setengah sendok seperempat ya. Seperempat sendok nyam-nyam. Oke. Ini lu remake lagi banget itu. Sebenernya yang masalah dari string kemarin tuh karena velocity-nya. Eh bukan velocity apa? Attack-nya kurang kan? Attack-nya kurang? Jadi naiknya. Terus sama ada beberapa yang ada. Nabrak sama chord yang gitarnya kan yang kita ganti kan? Kayak tadi ada yang diminis-diminisnya. Akhirnya gue gambar ulang semua. Masih gitarnya mana sih? Pas dibahasnya jadi ya pas bahasa jalan yang pindah diminis itu juga. Gitu. Ya so far channel ungu itu doang sih. Oke. Lanjut ke terakhir apa? Vokal. Arwo kita panggil kali ya. Oke. Boleh panggil dulu bintang tamunya. Bas. Yuk sini yuk. Hahahaha. Ya udah. Mik-nya waktu itu pake. Audial waktu itu. Bukan punya gue pokoknya ya. Ini gue lagi bawa audialnya juga. ML87. Terus rekamannya di tempatnya high ground studio. Jam Casey. Ada dua vokalis ya waktu itu. Ada dua vokalis gitu. Jadi kan. Gue backing. Mainly Baskara adalah backing. Bocai ngusan tuh jadi main vokal berarti? Bocai ngusan? Ini. Apaan sih? Kan tulisan tangan bocai ngusan ya. Oh. Ya halo. Sorry gue lambat emang. Keseringan serius. Oke terus terus terus. Ya terus ya udah jadi vokal utamanya. Ini bukan tulisan jurnal. Eh boleh tolong bukain vokalnya bodak doang gak? Oke. Sorry gue mau denger. Kan disini gue kagak nyanyi. Nah lu diem aja. Jadi gue aja ngomong lu diem. Jadi ceritain bok. Pas bodak masuk bok. Itu bass bagian sini nih. Coba denger lu dong. Coba denger dulu. Bodak nih ya. Aku tak peduli lawan aku. Ayo maju. Lu gak pake megafone aja. Iya kan dia doyan di demoin. Ini kok suaranya berkorus-korus gitu ya. Iya kita nge-tagnya pake 4 channel. Dirapin gak itu? Dirapin lah. Kerasa dong. Aku tak peduli lawan aku. Aku lagi pake ini nih. Lagi doyan pake ginian. Coba. Aku tak peduli lawan. Nah. Coba kita hard tune, hard tune, hard tune. Aku tak peduli lawan aku. Ayo maju. MTH. Ini apa? Ini auto tune-nya. Boleh ditinggin coba dimaksimalin. Kayak apa tuh suaranya? Kayak tadi. Kayak tadi. Ya. Aku tak peduli lawan aku. Ayo maju. Kalau gak pake gimana suaranya? Sekarang denger yang asli. Coba. Iya mau denger yang asli nih suara bodat. Aku tak peduli lawan aku. Ayo maju. Suara bocah ingusan. Aku tak peduli. Yang paling lucu yang ini. Aku tak peduli lawan aku. Ayo maju. Itu kalau pas nge tag. Susah anjing. Gak susah sih. Enggak ada gengsi aja. Jadi waktu itu nge tag. Ada kayak si non move instastory. Bodek. Bukanya gini. Lih orang nge tag vokal nih. Kayak gini. Gak tegang. Tegang banget kayak. Dia dia. Padahal sebelumnya udah janjian. Katanya sama Tama mau. Cuman pas datang ada Casey. Dia bilang gua gak fit. Biasa egois tinggi langit kan. 2 jam kemudian. Pas lagi makan. Malem di 1.09. Dia bilang gitu. Dia ngaku. Ya tadi gua gengsi aja. Malu. Kenapa sih Dat? Kenapa sih? Kita. Apa kita stop lah. Bahas musik kita. Bahas bodat aja deh sekarang. Apa sisa durasi. Lu masa kecil lu gimana sih? Iya gua introvert bang. Lu waktu nyekah igus pake pinggiran baju gak Dat? Agak. Lu kalo nyekah igus kayak gini. Apa kayak gini? Iya. Gua gini. Oh pusarnya keniatan dong nanti ya. Oh iya. Effort banget ya. Iya. Tolong. Tergantung orangnya kalo effort man. Aduh. Ya pokoknya gitu. Ya jadi vokalnya mainly emang kita pengennya kotor-kotoran. Yang nge-direct anda? Enggak. Bodat. Bodat sendiri. Dengan bodat dibantu oleh bodat. Dienginerin oleh bodat. Oh siap. Enggak enggak. Yang direct sama. Suka mengecilkan kredit. Emang lu mau. Yang penting debit aja ya. Gitu. Dia yang emang dia kerjain gak mau taking kredit. Yang gak dikerjain sama dia. Dia pengen aku campur. Selalu gitu emang. Suka kembali kadangnya. Tapi sebenernya fungsi vokal gue apa sih Tam? Apaan? Layer goblok. Coba. Enggak karena gini. Gue ngerasa pas kalo misalnya gak pake vokal lu nih. Kayak kurang ada karakter lain aja kayak gak masif gitu. Ya jadi vokalnya ceritanya dikasih overdrive-overdrive gitu. Coba jadinya gimana dik tadi ini? Ya coba kita bait pertama. Kita bait pertama ya. Bait pertama tuh. Ini bukan tulisan jurnal tangan anak kimusan. Bukan tulisan. Bukan tulisan Dik. Ketikan. Diketik. Diketik. Lu waktu nulis ini berarti diketik kan? Diketik soalnya jelas. Bener bener. Oke laptop. Itu maknanya berarti ini bukan tulisan. Soalnya pakai HP. Nulisnya diketik di HP. Ini bukan geluhan jenuh anak kurang kerjaan. Lu kenapa? Lu waktu nulis gak ngeluh kan? Jenuh? Gak ngeluh. Jenuh juga. Cuman lagi banyak kerjaannya. Jadi gak kurang kerjaan. Jadi gak kurang kerjaan. Oh iya. Bukan omongan orang mapan cari-cari tantangan. Nah. Ini siapa nih? Orang mapan cari-cari tantangan itu siapa? Coba. Sebut satu yang ada di kepala lu. Tiga. Anjing gue udah ada nih. Oke. Oh iya. Nah udah. Itu. Kalo di twitter. Tweets are not. Tweets are my own opinion ya. Ini tadi pandangan Atlan pribadi. Ya kami gak ikut-ikutan dia ngomong ini. Kami gak ada pertanggung jawab juga. Rumahnya di Kalisari. Rumahnya di Kalisari sebelahnya. . Gak ah. Lu menurut lu siapa? Coba lanjutan. Apaan? Eh jawab dulu dong. Jawab dulu. Jawab dulu. Mapan kurang kerjaan. Orang mapan kurang kerjaan kayak gimana? Orang mapan kurang kerjaan. Cari tantangan. Mapan cari tantangan. Siapa? Ini di pikiran lu. Satu, dua, tiga. Atnan. Oke. Ya bisa. Bukan omongan orang mapan cari-cari tantangan. Ini Atnan ya. Ini siapa? Berburu topik hangat hanya untuk dapatkan kawan. Oh ini berarti orangnya tipikalnya gaul. Ya friendly. Podcast kesel aja. Oke lanjut. Siapa kau asal bawa peluru main ancam rumah kami? Belanda. Siapa kau modal lebih tinggi main ancam siapa kami? Siapa? Halim. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa yang mau lu tentang sampe mati coba Dat? Yang terpinggirkan. Ya kok ditentang? Bukan dibela yang terpinggirkan. Ya salah salah. Itu tuh perspektif kuat maksudnya. Wah lu emang. Wah lu parah banget lu. Gambar moral. Orang-orang pinggiran pikir lu tentang sampe mati Dat? Engga, engga, engga. Udah orang pinggiran ditentang sampe mati. Iya ditentang sampe mati. Oke, oke. Next. Next. Walau nafasku habis tertimbun dalam tanah. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Sampai kau teriak ampun melodi untuk kubingku. Ayo ada berapa layer? Iya. Empat. Kan keliatan. Ya kan langsung gue tutupin. Tadi kan dia bisa liat. Ya berapa? Otaknya gak secepat itu. Fokus. Kan? Di palanya tuh ada. Banyak lah udah tam. Woy gue percaya hasilnya oke. Ya udah. Menurut lu kenapa nafasnya tertimbun dalam tanah Dan? Itu ini aja. Itu ibarat aja ibarat. Iya. Lu ngerti ibarat kagak? Analogi bahasa bagusnya. Lihatlah ke atas kawan lihatlah lawan sebenarnya. Oh. Yang beda. Jadi ada begini ya. Lihatlah ke atas kawan lihatlah lawan sebenarnya. Lu udah pake filter ya? Udah. Semua emang pake. Lihatlah ke atas kawan lihatlah lawan sebenarnya. Tuh backingnya ada itu. Terus ada yang biasanya. Lihatlah ke atas kawan lihatlah lawan sebenarnya. Mau dicampur. Lihatlah kesamping kawan kita dibelah karena berbeda. Cepatlah sadar kawan selagi kau masih muda. Cepatlah sadar kawan selagi kau masih muda. Cepatlah sadar kawan selagi kau masih muda. Sadar tuh Nen. Kepikir. Terus jadi. Walau nafasku. Jadi sih. Eh kok gini sih. Nah. Walau nafasku habis tertimbun dalam tanah. Kepikirannya akhirnya backingnya pake falset tinggi yang jadi harmoninya. Bukan layar utamanya gitu. Walau nafasku. Tertimbun dalam tanah. Aku tak peduli lah. Whispernya mana ya boknya? Bukan disini. Habis. 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 Udah? Ada awalnya nih. Walau nafasku. Habis. Dalam tanah. Aku tak peduli. Baru. Kenapa pake whisperan? Buat menambah-nambahkan nuansa yang terbaiknya aja sih. Nuansa terbaiknya. Nah itu alasannya gue juga. Ini kan aslinya kayak gini kan. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Buat gue belum ada. Gregetnya. Belum ada. Makanya kita butuh. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Gitu. Jadi kayak. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Gitu. Jadi pas napas di belakang. Walau nafasku habis tertimbun dalam tanah. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Ayo maju. Walau jasadku hilang dihajar bencana. Aku tak peduli lawan aku ayo maju. Walau jutaan kali kau datang menyerbu. Apa yang pengen lu sampaikan Tam. Dalam proses si taking vokal. Dalam proses taking back Sunday. Kenapa Tama yang harus ini ya. Kenapa gue yang harus nyampein. Kan lu yang director ya waktu itu. Ah. Jadi ya. Dari liriknya sih udah. Udah firm. Udah firm gue udah suka banget. Tinggal ngasih. Apa namanya emosinya aja. Makanya gue pilih. Gue udah buat bagian itu. Maksudnya biar ada dia rekaman. Biar ada dia. Produsernya emosi kan. Ngasih emosi. Itu donat gitu. Ngertiin gitu loh maksud gue. Iya iya iya. Ngasih emosi gitu loh. Emang kasih emosi. Produsernya kesel. Jadinya gitu. Jadi emosi. Emosi. Biar dapet lagunya. Emang dalam lagu itu komponen paling penting kan emosi ya. Emosi betul. Kalo ga liat bodat kayaknya kurang emosi. Iya kan. Emang menurut gue lagu ini perlu emosi sih. Cocok lah. Dibatnya hajar ya. Berarti tadi apa gue sebutannya selain kurator. Goblok. Tuh udah deh abis itu tinggal na 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 na. Tuh jadi ada. Na 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 na. Utamanya ada. 234 track. Wow. 234. Ini kan apa. Sampai kau teriak ampun. Melodi untuk kupingku ya. Berarti yang minta ampun itu dia na 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 gitu ya. Ya melodi. Gimana goblokan gue sendiri. Iya kan sampai kau teriak ampun melodi. Melodi untuk kupingku. Nah berarti melodinya na 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 na. Dia teriak. Minta ampunnya na 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 na. Perspektif dulu dulu coba. Perspektif dulu dulu coba. Iya berarti kalau perspektif gue kan sampai kau teriak ampun. Melodi untuk kupingku. Berarti minta ampunnya dia jadi melodi di kuping gue. Iya. Berarti dia minta ampunnya na 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 na. Kan ini. Bentar, bentar, bentar. Lanjut, lanjut. Oke. Oke. Menurut gue na 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 nya buat kita nih si Belanda-Belanda itu men. Iya jadi. Nggak nyambung. Iya maksudnya gue ngerti maksudnya. Jadi maksudnya. Sampai kau teriak ampun melodi untuk kupingku. Jadi. Nggak nyambung sama na 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 nya itu. Berarti. Jadi kayak. Pertanyaannya bukan orangnya. Iya. Jadi. Belandanya itu. Ampunnya bukan ampun. Kenapa dia melanjutin. Ampun tapi dia gini. Na 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 na. Gitu kan. Gitu kan. Iya. Minta ampunnya tuh. Na 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 na. Na na na. Ini tumben loh. Bodat aja gak ngerti loh. Ini tumben loh. Gue gak ngerti. Salah buka halaman. Wah. Ya udah gimana bok. Klarifikasi lu. Klarifikasi lu. Klarifikasi. Klarifikasi. Klarifikasi lu gimana? Gue klarifikasi ya. Itu kayak kalimat lu bro. Analogi. Iya. Ibarat. Ibarat. Lu seneng denger dia minta ampun. Gitu loh. Jadi indah di kuping lu. Jadi bukan minta ampunnya. Na 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 gua. Minta ampunnya pake bahasa Belanda. Ampun bang. Gitu. Na na na. Tempat. Konteksnya kepisa. Kiasan. Kiasan. Kiasan dik. Gitu. Seneng denger dia minta ampun. Ya sebenernya gue ngerti sih. Gue nangkep sih. Ah peler. Ya jadi utamanya ada yang teriak-teriak ya. Ya. Na 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 na. Na 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 na. Ya. Abis ini. Malah lu pause. Mau ditunjukin. Yang keduanya ya. Sorry 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 sorry. Gue kira yang tadi yang susah yang itunya ya. Bukan. Abis ini. Na 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 na. Na 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 na. Getar banget. Getar banget. Getar banget. Tapi karena emosinya dapet. Emosi. Jadi gue keep. Gue bingung kenapa Bodat gak ikutan disini. Ada ada ada. Ada. Bukain dong. Bukain boleh gak? Nah layar dulu. Ada yang rendahnya. Terus nambah low nya. Tau gak kenapa layarnya banyak? Soalnya orang suaranya beda-beda kan? Minta ampunnya rame-rame nih. Terus ada yang high nya. Pestaganya pas main tamut. Gini. Maju lo anjing. Gue sih langsung gue bunuh lah. Anjing itu sumpah. Interpretasi paling tolol. Terus seumur hidup gue. Na 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 na. Dara. Ha ha. Perang apa nonton BTS ya? Ya. Na na. Kalo live lu gitu nih ya. Pas bagian sini. Na na na. Biar mudah bingung kan. Pas main rap. Nangis. 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 Jangan nangis. Jangan nangis. Gue ngebayang lagi pengen dibunuh kayak gitu. Tolol. Nangis. 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 Oke oke oke. Terus ada yang high nya. Nah ini yang tinggi sih di belakang. Terus ada harmoni nya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Itu kan ya. Iya jadi ini semua ceritanya, ini semua nih yang sudah kita rekam rame-rame. Nah. Na 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 na. Ya. Kayak kurang sesuatu gitu. Ya kurang enak nih kayaknya. Kurang enak. Kurang. Sorry. Emosi. Kurang emosi. Karena ga ada suara ini. Baat. Na 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 na. Nah, ini nih pribumu yang ngebelot nih. Bicet mau VOC, minta maaf juga. Yang dapet jata-jata VOC ya? Tuh, kerjanya di kantor gubernur. Nah ya, kantor gubernur. Kalau kata buku sejarah. Uang-uang pelicin tuh dapet ya tuh. Inlander. Nah, ini kalau digabung semua. Laira banyak banget, Tam. Mayang. Bingungan lho, gue ngetek lama sama dia. Yang kedengaran berik dua leher. Jadi, overall ya itulah dibalik lagu ini. Gitu. Menarik ya? Pesan moralnya apa sih kalau boleh tau? Tapi gak semua lagu sih perlu ada pesan moralnya. Iya, betul. Yang penting, ya kita itu berkesempatan untuk masuk soundtrack film. Sesuatu banget sih, Anjir. Karena ini pengalaman pertama banget buat Viz. Terus? Terus. Lu gak giver? Iya, bantuin. Terus ya semoga ini bukan pengalaman yang terakhir juga ya. Amin. Bodat, Diki, Bas, Tam. Ya amin lah. Mau ada tambahan gak? Amin. Apa? Gak ada sih, lagu ini seru aja. Kalau buat gue gak banyak yang di apa-apain, di aneh-anehin gitu. Iya. Cakep lah. Penutupnya lu gitu doang? Iya doang, iya doang. Udah? Emang dia gak makannya, lu ngerti alasan kenapa dia gak pernah menarik bikin konten kan? Iya, itu lah, An. Kalau Arbok gimana, Arbok? Ya semoga berkenan ya. Kurang lebih sama. Jadi kita tutup kali ya. Ya. Udah banyak Chang Ching Chong juga. Sampai jumpa di Bedah Produksi Lagu Selanjutnya. Chang Ching Chong. Chang Ching Chong. Jangan lupa transfer ke Atman. Iya. 10 juta rupiah buat denger apa yang disensor tadi. Sama ini, buat doain, dia kan udah berkeluarga nih. Ketika video ini rilis, Atman sih udah berkeluarga. Iya, semoga. Ya lu coba, coba lu doain buat diri lu sendiri. Coba aja. Ya semoga, lu misalnya ngomong buat diri lu sendiri yang berapa hari lagi itu. Semoga gue ketika pingin bikin Bedah Produksi lagi. Udah punya anak? Bukan anjing. Cepet banget ya. Cepet banget. Oh semoga anak lu nanti. Gak ada jam malam. Oh gak ada jam malam. Gak ada jam malam buat apaan? Yaudah itu aja ya. Sampai jumpa. Terima kasih Tama, Mbak Sekara. Terima kasih. Untuk tempatnya hosting-hosting kita di episode 2. Hosting. Abis ini bikin MTV Crips sama. Rumah ini ya. Udah, bodat juga dikit waktunya. Kita tutup. Wassalamualaikum Wr Wb. Oh iya. Bye Tom Holland. Bye-bye. 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 Terima kasih.